Para lusat diplomat TG ini sudah langsung siap kerja dan terima di berbagai perusahaan, baik dalam negeri maupun dalam negeri. Di antaranya, 53 orang tak terserap di dunia industri, 38 orang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan 39 lagi menunggu hasil medical check-up dan wansat terakhir dari beberapa dunia industri. Menurut Sekjen, kemampuan pemerintah Indonesia harus menandar. Penting bagi wisodawan agar mampu berkompetensi di dunia kerja. Memiliki mentalitas untuk bekerja sama, bekerja dalam satu teamwork, dan mempunyai atitude yang baik. Harus menandar-menambahkan pendidikan di bawah kementerian perindustrian berbasis kompetensi dan memiliki link dan match dengan dunia industri. Yang paling penting adalah kompetensi. Yang kedua, dalam kaitan dengan dunia kerja, dia harus punya mentalitas untuk bisa bekerja sama, bekerja dalam satu teamwork, dan mempunyai atitude yang baik. Itu yang paling penting. Seluruh ini gimana Pak, mau pembelian pendidikan di bawah kementerian perindustrian ini? Kalau pendidikan yang di bawah kementerian perindustrian ini memang sudah berbasis kompetensi dan link and match dengan industri. Jadi, sudah terbukti bahwa seluruh lulusan daripada sekolah yang ada di kementerian perindustrian ini terserah di dunia industri. Sementara itu, Direktur Politeknik Atip Padang, MRV, menyampaikan sudah tiga perusahaan yang telah dijadwalkan untuk mengikuti rekrutmen tenaga kerja. Serta enam perusahaan lagi sedang dijadwalkan ulang untuk berkontribusi menerima alumni lulusan Politeknik Atip Padang. Sementara Politeknik Atip Padang sudah menyiapkan langkah-langkah untuk menaikkan akreditasi. Sesuai arahan kementerian perindustrian, dalam menaikkan akreditasi, Atip terus mendorong para dosen untuk melakukan riset dan mempublis hasilnya, setelah melakukan konferensi internasional yang terkait kompetensi diundang kahian yang ada. Tahun ini kita berusia 420 orang berusia dawan. Di antara 420 itu 53 orang sudah diserap oleh industri. Kemudian 38 dia melanjutkan lukis, lukis ketika industri tinggi. Kemudian ada 39 orang lagi yang sedang menunggu hasil mendekat caab, menghubung hasil wawancara terakhir dari...